Halo Bro, balik lagi di Hidayat Channel Oficial untuk di video kali ini Aku mau mencoba eksperimen membakar glass full kenal pot racing Untuk glass full-nya ini aku beli semua Jadi ada 4 merek glass full kenal pot racing yang banyak terjual di online shop Yang pertama kita unboxing dulu ya Bro Yang pertama ini ada ABS, ini harganya sekitar 10 ribuan Yang kedua ini ada Red It, harga sekitar 25 ribuan Yang ketiga ini ada merek WRX, ini harganya sekitar 25 Dan yang terakhir ini ada merek R9, ini yang paling mahal, itu harganya sekitar 35 ribuan Oke Bro, ini untuk glass full-nya ini sudah saya buka semua Jadi kita langsung saja masuk ke eksperimennya Jadi untuk metode pengujiannya kita akan bakar ke 4 glass full ini Per masing-masing glass full itu dibakar sekitar 15 detik Terus nanti kita akan bandingkan hasilnya kayak gimana Manakah glass full yang paling tahan terhadap api dan manakah yang paling tidak tahan Tak-tah-tah-tah-tahak yang pertama ini ada merek WRX untuk hasilnya adalah seperti ini kalau untuk WRX ini cukup bagus ya bro karena memang untuk WRX ini sudah sangat terkenal ya di Indonesia terus yang kedua untuk APS Racing kayak gini ternyata walaupun harganya murah untuk yang APS Racing ini cukup bagus juga untuk yang ketiga ini merek Red It kalau untuk merek Red It ini cukup tahan terhadap api karena memang merek Red It itu kan sudah terkenal jadi tidak bisa diragukan lagi kualitasnya untuk yang keempat ini ada merek R9 untuk R9 ini harganya paling mahal tapi ternyata hasilnya yang mirip-mirip dengan ketiga yang lain jadi setelah kita melakukan pengujian bisa disimpulkan bahwa untuk semua glass full itu kualitasnya sih hampir sama mulai dari harganya yang murah sampai harganya yang mahal jadi kalian bebas ini mau pilih yang mana mau pilih yang harganya murah silahkan mau harga yang mahal ya juga silahkan kalau untuk aku untuk glass full yang paling layak untuk dibeli itu adalah merek Red It karena ini harganya juga lumayan terjangkau di harga Rp20.000an glass fullnya itu juga lumayan tebal dari keempat glass full ini untuk yang mempunyai volume paling banyak itu adalah merek Red It ini untuk WRX ini juga bagus jadi menurut aku ini untuk yang merek WRX sangat layak untuk dibeli dan untuk glass full yang paling tidak saya rekomendasikan itu adalah merek R9 ini kalau menurut aku yang membuat harga dari glass full merek R9 ini mahal itu adalah kemasannya saja untuk dalemannya itu hampir sama dengan ketiga glass full yang lain oke sekian video kali ini kalau misalkan ada penyampaian yang kurang jelas bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah dan misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa juga ditanyakan di kolom komentar di bawah selamat menikmati 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 Terima kasih.